Intro Pengaruh indeks pertumbuhan ekonomi terhadap emas Karena emas didenominasi dalam dolar Amerika sehingga indeks dolar Amerika secara tak langsung juga mempengaruhi emas Alasan data ekonomi Amerika dapat mempengaruhi dolar adalah karena ini dapat mempengaruhi kebijakan suku bunga acuan The Fed yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan ketenaga kerjaan Karena itu, data dari ketiga aspek tadi memberi dampak besar pada pasar Pada video kali ini, kami akan jelaskan data pertumbuhan ekonomi Data yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah GDP yaitu produk domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi pada periode tertentu juga merupakan indikator penting kesehatan ekonomi suatu negara Formula perhitungan PDB yang paling umum adalah GDP sama dengan konsumsi, ditambah investasi, ditambah pengeluaran negara, ditambah ekspor Nilai GDP dibagi menjadi nilai awal, nilai terkoreksi, dan nilai akhir Karena beban kerja statistik GDP sangat berat, sulit untuk melengkapi data statistik dari waktu ke waktu Tetapi harus diterbitkan secara teratur sebagai acuan pengambilan kebijakan pemerintah Karenanya ada nilai awal yang dihitung berdasarkan sebagian besar data Nilai terkoreksi untuk hasil koreksi data yang keliru Dan nilai akhir setelah data statistik lengkap Umumnya nilai awal menempati posisi penting Dan jarak dengan nilai akhir tidak terlalu signifikan Meskipun nilai akhir paling akurat, pengaruhnya tidak sebesar nilai awal Sebagai contoh, pada tahun 2016, laju PDB kuartal kedua Amerika hanya naik 1,2% Jauh di bawah ekspetasi pasar, 2,6% Setelah hasilnya rilis, dolar jatuh dan emas naik sebesar 15 dolar Selain GDP, ada data lain untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Seperti data PMI, singkatan dari Purkasing Managers Index PMI adalah survei terhadap sejumlah purkasing manajer di berbagai sektor bisnis indeks yang disusun secara statistik PMI biasanya memiliki titik cut off 50 Lebih dari 50 mewakili ekspansi ekonomi Secara umum, pasar lebih memperhatikan PMI manufaktur Indeks PMI Amerika dianggap sebagai leading indicator terhadap manufaktur Amerika Saat ini, ada dua organisasi utama yang mengeluarkan data PMI Amerika Yaitu Markit sebagai penyedia layanan informasi keuangan Amerika Lalu ISM sebagai institut manajemen pasokan Amerika Secara aktual, dampak data ini relatif kecil Kecuali jika data jatuh dan nilai yang diharapkan Dari retail atau eceran, Amerika sangat berdampak besar Karena data ini cenderung menyebabkan volatilitas tinggi Data konsumsi menyumbang 70% dari PDB Amerika Sehingga, data retail yang mencerminkan tingkat konsumsi sangat diminati pasar Contohnya, tarif bulanan retail turun 0,3% pada Mei 2017 Kenaikan kurang dari ekspektasi pasar dengan 0,1% Setelah hasilnya rilis, emas spot dengan cepat naik hampir 5 dolar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!